Intro Hai, aku Kiko, mahasiswa FKUB Angkatan 2020 And welcome to A Being My Life As A Medical Student Intro Intro Hi guys, so aku lagi sama temen aku Jadi kita biasa jalan sih ya dari Osan Kita orangnya leg working Jadi kita selalu jalan pagi temen-temen untuk ke FKUB Kalau kalian penasaran jalan itu kayak gimana ya kurang lebih seperti ini Yang ini arah ke FKUB Gitu deh Oke, jadi sekarang aku lagi persiapan PBL atau Problem Bliss Learning Yang diadakan setiap minggu Dimana ini kegiatan wajib para mahasiswa FKUB untuk ikut Dalam berpartisipasi membahas satu kasus yang berhubungan dengan kasus yang dipelajari dalam semester tersebut Dimana kita akan bahas terkait geologinya, kemudian patofisiologinya, diagnosisnya Sampai tata laksana dari penyakit atau kasus yang kita dapati di minggu tersebut Dan sekarang aku lagi persiapan nih sama temen-temen aku Kira-kira apa saja sih yang harus dibahas dan bagaimana diagnosis dari kita seorang mahasiswa kepada kasus tersebut Faktor resiko dari darah seorang mahasiswa ini beragam Yang pertama dari kebiasaan pasien yang seperti merokok dan juga sering mengonsumsi alkohol Sekarang itu juga bisa dapat dari riwayat hipertensi pada pasien Lalu juga terdapat riwayat aneurisma pada keluarga Baik, terima kasih untuk kesempatannya Saya izin untuk menambahkan ke kawan-kawan satu Sebenarnya saya sudah setuju dengan apa yang sampai ke teman-teman Sedikit tambahan, jadi kalau misalnya kesadaran itu bisa kita definisikan Kondisi dimana pasien itu siap dalam keadaan terus-menerus terhadap diri dan juga lingkungannya Jadi bener-bener yang tadi kata Minis juga sudah sampaikan Ini ada hubungannya sama aras yang letaknya itu ada pada trungkus serabri Dimana ascending reticular activating system ini merupakan kumpulan nukleus Di trungkus serabri yang akan terus tetapi neurotransmitter dan proyeksinya ke Habisware Hai Jadi kita udah keluar PBL Sekarang kita lagi mau migrasi ke GPB Setelah kemudian Kemudian tangan prokursi langkah mendorongnya Jadi ujung lidah akan terangkat Menyempuh palatum turun Kemudian lidah posterior dan gangkung orang posterior terbuka kemudian kemudian bergerak mendorong cairan tersebut masuk ke paling jadi khusus untuk pemerintahan yang bulu cairan ini varianial stage-nya telah dimulai sejak tahap ini oral profile stage, karena kaya kan gampang banget masuk ya jadi kita baru aja kelar ini kita mau ngapain kan? kita bakalan nyari makan nyari apa? nyari makan kita akan coba ke kantin SK dulu kalau misalnya kantin SK nya penuh kita cari ke tempat makan yang lain oke sekarang kita mau makan mie ayam di Suhat jadi agak jauh karena kita kelasnya tadi cepet guys jadi ada sisa waktu 2 jam jadi kita bisa makan mie ayam di Suhat see you di mie ayam kita sampai, kita mau makan mie ayam ya, cuma kamu man hai, 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 hai oke, kita coba makan ya, gue lihat kita boleh makanので bawa moment Bukan dokter 2020 Dan teman-teman yang lain masih pada sholat ya, guys ya, gitu deh Oke, jadi aku mau pake jasat dulu Karena mau skill Jadi aku mau ganti di toilet dulu, teman-teman Toilet lantai 6 Nah, sedikit informasi, jadi ruangan skill kita tuh kayak banyak gitu, teman-teman Kayak gini, tuh Gitu deh, dan ganti-ganti, tergantung skill-nya apa Kali aku Oke, aku pake jasat dulu Yeay, udah jadi Belum Belum kan? Belum Kami, guys Hai Tidak 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 Nge-rekaman podcast gitu, kurang lebih Jadi, kalian ikutin aku ya Tidak Tidak Anyway, Uber Radio tuh letaknya di sini nih Tidak 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 Kayak Tidak Tidak Dan biasanya aku selalu set waktu 50 menit 10 menit 50 menit aku akan belajar dan 10 menit akan break Dan aku ulang dalam beberapa kali putaran hingga jam 10 malam kurang lebih Selanjutnya aku langsung istirahat supaya besok lebih fit bandangan untuk di kuliah Oke teman-teman itu aja yang aku lakuin selama 1 hari sebagai mahasiswa kedokteran FKUB Semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa jadi semangat juga nih Dan motivasi untuk kalian semua untuk menjalani hari-hari kalian selaku mahasiswa kedokteran So thank you guys for watching